Well, hello guys, welcome back to my channel Nah, di kesempatan video kali ini Aku bakal sharing ke kalian Tentang alternatif 365 Karena banyak banget dari kalian yang request ini ke aku Banyak dari kalian yang pengen tetap produktif Tapi belum pengen subscribe 365 Jadi kalian bisa tonton videonya dari awal sampai akhir Sebelum mulai, aku pengen berterima kasih banget Buat kalian yang mau subscribe aku Dan juga buat kalian yang setia banget Tontonin video aku dari awal sampai Video aku yang sekarang Dan juga buat kalian yang belum follow instagram aku Kalian bisa follow instagram aku Di atsekardeka, gampang banget Terus ini wallpaper terbaru aku Kalau misalnya kalian pengen kembaran juga Kalian bisa download di website aku Linknya aku taruh di description box di bawah Nah, kita langsung mulai aja ya Jadi disini aku bakal ngasih kalian dua alternatif cara Untuk cara yang pertama itu kalian tetap bisa pakai microsoft Tapi secara online Nah, kalau misalnya kalian takut internet koneksi kalian jelek Kalian bisa pakai cara yang kedua Yaitu menggunakan aplikasi-aplikasi yang mirip sama microsoft office Langsung aja ke cara yang pertama Yaitu menggunakan office online Kalian bisa akses ini lewat safari atau chrome Tapi kalau misalnya kalian pakai chrome Pastiin bahwa kalian ada di desktop mode Oke, pastiin itu Nah, disini kalian ketik office live Bakal keluarnya kayak gini Terus, kalian kalau misalnya ingat Di video yang work with ipad kedua Nanti aku taruh linknya di atas sini Itu aku juga ngasih tau Gimana caranya supaya kalian bisa akses Full versionnya microsoft office di ipad Nah, itu caranya juga sama Pakai web browser juga Jadi secara online Yang ngebedain itu Kalau misalnya kalian punya 365 Kalian login disini Kalau kalian gak punya 365 Kalian bisa login disini Office.live.com Disini kalian kalau belum punya akun microsoft office Kalian bisa sign up dulu Pakai email kalian Terus, sesudah itu Kalian bakal ke direct langsung di microsoft office home Nah, disini tuh yang ngebedain fitur-fiturnya aja sih Jadi kayak kalau install office Nah, dia bakal keluar kayak gini Karena kita belum punya 365 Kayak gitu Tapi kalau yang ada disini Semuanya bisa dipakai Nah, kita coba dulu Dari mulai yang word Nah, nanti tampilannya juga hampir sama Cuman kita gak bisa pakai premium template Jadi kalau misalnya kita mau pakai premium template Kita harus subscribe dulu 365 Nah, ini juga salah satu tips buat kalian Kalau misalnya emang kalian udah gak pakai aplikasinya Lebih baik aplikasi word, powerpoint, sama Apa tuh satu lagi? Excel Itu mending di uninstall aja Karena dia bakalan keluar ke popup gini Terus, kadang itu suka nge-stuck Jadi gak mau balik lagi ke browser Tapi kalian lebih baik tetap pakai one drive-nya Kayak gitu Nah, kenapa kalian harus tetap pakai one drive-nya? Karena semua yang kalian kerjain disini Itu akan otomatis langsung kesimpan di one drive Kalau kalian masih pakai one drive Kalian bisa langsung akses di files Jadi kalian gak harus kayak Masuk ke sini Terus ngedownload dan lain sebagainya gitu Jadi kayak dari sini Yaudah, langsung aja misalnya Kalian mau kirim Langsung masuk ke files Kesini Terus masuk ke one drive Nah, pilih mana Langsung dikirim Kayak gitu Jadi gak harus ngedownload-download dulu Jadi tetap pastiin one drive-nya ada Nah, kalau udah kayak gitu Ini tampilannya Disini ada file Kalau misalnya kalian mau Convert dia jadi PDF Itu di print Print this document Nah, ini Open PDF Nah, kalau udah open PDF gini Pencet yang ini Terus langsung save to files Nah, ini kalian mau nge-save Dimana? Terserah kalian Kayak gitu caranya untuk Convert ke PDF Nah, kalau misalnya kalian pengen sharing Disini tuh share-nya tuh kayak Kalau kita nge-share lewat Google Drive gitu loh Jadi kayak Bakal ada link tersendiri Untuk mereka akses secara online juga Kayak gitu Terus disini ada editing Reviewing sama viewing Terus insert Layout Reference Reference-nya juga Ya, walaupun terbatas sih sebenernya Kalau menurutku Tapi udah oke lah Kalau misalnya buat kalian yang gak Punya kebutuhan-kebutuhan khusus Menulis Itu ini udah Bagus banget Nah, ini untuk view-nya Jadi kalian bisa Setting semuanya yang ada disini Oke, kalau gitu kita akan Coba lihat ke PPT-nya Nah, PPT-nya kayak gini Jadi di sebelah sini ini Untuk kalian presentasi Jadi misal kalian lagi nge-zoom nih Terus kalian yang share screen itu Kalian bisa langsung presentasi lewat sini Kayak gitu Nah, terus yang sebelah sini Itu share sama Ini ngasih kayak Comment-comment gitu loh Jadi waktu kita presentasi Orang yang lagi Lihat presentasi kita tuh Bisa ikut comment juga Tapi gak pake aplikasi zoom Pake aplikasinya ini Jadi kita kayak invite orang gitu bisa Nah, terus juga Di sebelah sini Ada slideshow Animation Terus ini home Insert Draw Design Transition Nah, terus disini juga sama Kalau misalnya kalian pengen jadiin PDF Disini ada pilihannya Jadi kalian tinggal pilih aja Terus di save to files Jangan lupa Nah, untuk nge-ganti Itu kalian bisa langsung Ganti disini Jadi langsung diganti Untuk word juga gitu Sama Langsung ganti disini Kayak gitu Terus sekarang kita ke Excel-nya Jadi ini tampilan Microsoft Excel-nya Nah, disini ada home Terus insert Formulas Data Review View Sama help Nah, disini juga Kalau misalnya kalian mau ganti Kalian langsung otomatis gantiin ini aja Nah, terus yang disini Kalau misalnya kita klik kanan Pake mouse ya Pake mouse gitu Atau misalnya kalian gak ada ini Ditahan Di hold Itu bakal keluar Pilihannya yang kayak gini Gitu Terus untuk Nge-save to PDF Sama Di print Kalau di save us tuh Biasanya Bukan yang Bukan yang jadi PDF gitu Jadi kayak yang Excel Tapi yang macem-macem itu loh Yang kayak gini misalnya Yang ODS-ODS Nah, jadi Itu gimana Cara-cara pake Microsoft Office Yang ada di Web browser Jadi kalau misalnya Kalian tetep pengen pake Office Kalian bisa pake ini Terus kalian bisa langsung Ambil datanya Di aplikasi OneDrive Kalian yang ada di iPad Tanpa harus ngedownload Kalau misalnya kalian Tetep gak mau nih Misalnya pake OneDrive Atau misalnya OneDrive Kalian terkendala Karena Biasanya OneDrive tuh juga Bikin nge-stuck Jadi dia gak mau balik lagi Ke browser Kalian bisa Akses Itu di OneDrive yang disini Terus nanti kalian bakal Masuk disini Terus klik kanan Atau di hold lama Terus di download Kayak gitu caranya Oke, untuk cara yang kedua Yaitu pake aplikasi-aplikasi Yang mirip Kayak Microsoft Office Nah, disini Tiga ini Itu adalah aplikasi Bawannya Apple Yang bakal aku bahas Terlebih dahulu Nah, dari page Itu mirip Word Number itu mirip Excel Keynote itu mirip PPT Kita langsung mulai Dari page dulu Nah, jadi tampilannya Ketika kalian masuk tuh Kayak gini Disini untuk langsung Akses file kalian Kalian taruh dimana Nah, terus disini Tanda plus Itu untuk memulai File baru Kita pake yang plus Kemudian Kita akan disuguhkan Sama template-template Yang menurut aku Ini Ini bagus banget sih Dan ini memudahkan kita Gak usah repot-repot Untuk ngatur File kita tuh Nanti pengennya Jadi kayak gimana sih Nah, kita pake yang blank dulu Disini itu untuk View optionnya Jadi ini ada Page thumbnail Tuh, disebelah sini Terus ini untuk Rulernya Bisa kita matiin Kalau kita gak perlu Nah, disebelah sini Itu untuk Ngatur paragraf Font dan lain sebagainya Nah, untuk yang sebelah sini Itu untuk masukin Objek-objek Misal kayak foto, video, kamera Dan lain sebagainya Terus ini untuk Masukin bentuk-bentuk Atau shape ya Terus yang disini Itu untuk masukin Grafis Nah, yang ini Itu untuk tabel-tabel Nah, terus disini Itu untuk kolaborasi Kalau misalnya Kalian kerja sama Temen kalian Atau siapa gitu Yang sama-sama pake iPad Sama-sama pake iPhone Atau pake Mac Kayak gitu Nah, terus Di sebelah sini Itu kita bisa langsung Share Kalau misalnya kita butuh Langsung email File ini Atau bisa pake Message Atau bisa pake Airdropper Nah, nih Disini Terus Yang disini itu Kita bisa langsung Export ke PDF Word Atau yang lain Jadi kalian gak perlu Khawatir Kalau dia itu Gak Sesuai gitu loh Formatnya sama Office Dia tuh bisa disesuaiin Kok sama Office Kayak gitu Jadi tenang aja Nah, terus disini Bisa langsung Print Dokumen setup Present mode Terus disini Ada setting juga Nah, untuk dokumen setup itu Nah, kita bisa Kita mau paper size-nya Seberapa Header footer-nya Ada atau enggak Terus ini untuk More option-nya Jadi kita bisa setting sendiri Nah, kayak gitu Nah, kita akan Beralih langsung Ke number Nah, untuk tampilannya Hampir sama ya Kayak si page tadi Terus disini Untuk template-templatenya Kita langsung aja Masuk ke ini Nah, disini Bedanya adalah Yang disini Itu untuk Ngatur tabel Nah, ini kita bisa Langsung ganti Terus untuk Ngatur parcel-nya Itu ada di sebelah sini Ini kita bisa tulisannya Misalnya yang mau di tengah Terus ini untuk Format-formatnya Nah, ini mirip banget Kayak yang di Excel juga Ada kan Nah, ini untuk arrange Jadi misalnya kita punya Beberapa objek disini Terus untuk maju-mundur Nah, itu Itu pakai yang ini Terus ini untuk Organize Tabel-tabel kita Terus yang disini Itu untuk sama Kayak yang tadi Untuk masuk-masukin objek Ini untuk kolaborasi Sama Nah, yang disini Kita bisa export juga Ke Excel CFV Nah, atau TSV Jadi kalian enggak perlu khawatir Kalau misalnya Emang kalian membutuhkan Format-format Yang kayak gini Keynote Nah, untuk keynote sendiri Ini di sebelah sini tuh Ada Buat Mulai presentasi Yang sebelah sini Sama Buat edit-edit juga Kalau misalnya kita pencet objeknya Dia bakal berubah Preferencesnya Jadi kita bisa langsung Pakai settingan yang ada Style-nya Atau kita bisa bikin sendiri Di sini Atau kita bisa arrange juga Dia maju-mundur Terus bisa di-flip Bisa di-lock Sama ini bisa di-export Ke PowerPoint Movie Bahkan ke GIF Atau ke Image Kayak gitu Jadi ini aplikasi-aplikasi Bawaannya Apple Yang aku bahas Dan ini Oh iya Tadi aku belum nunjukin ya Di sini tuh Templatenya juga Lumayan bagus Menurutku Jadi kalian bisa memakai ini Sebagai alternatif pengganti Oke, kita lanjut Ke alternatif yang kedua Yaitu WPS Office Buat kalian yang Emang pengen ngerasain Pakai aplikasi Microsoft Word Tapi gak pengen Subscribe 365 Kalian bisa pakai yang ini Tapi Kalau misalnya kalian Butuh tools yang aneh-aneh Kayak PDF ke Word Image ke Word Atau yang lain-lain Yang ada di sini Kalian mesti bayar lagi Cuman Kalau misalnya kalian Gak butuh yang ada di sini Kalian gak perlu bayar Kayak gitu Nah ini langsung aja Ke new Kita coba yang Word-nya dulu Di sini juga Ada template-templatenya Kayak gini Nah kita pakai yang blank aja ya Nah mirip kan Kayak yang Aplikasinya yang Word gitu loh Ini mirip banget Cuman di sini tuh Pilihannya lebih sedikit Tuh Terus kita nyoba Ke yang ini PPT Nah mirip juga kan Ini menunya Tapi cuman gini doang Tapi menurutku Kalau misalnya kalian Ya kayak bikin tugas Sekolah Dan lain sebagainya Ini bisa jadi alternatif Banget sih Nih Kayak gini Tapi untuk misalnya Kalian yang emang Kebutuhannya Aku tuh anaknya Excel banget Nah ini kayaknya Kurang ya Karena Ya pilihan menunya Cuman segini aja Gitu Tapi buat kalian yang kayak Anak sekolah Atau kuliah Yang Excel-nya Cuman emang bikin-bikin Excel doang Itu kalian bisa pakai Yang ini Kayak gitu Nah ini untuk Aplikasi BPS Office Nah untuk Aplikasi yang ketiga Yaitu adalah Punyanya Google Yang ini Disini Kita mulai Dari yang dokumen Dulu Nah tampilan Awalnya kayak gini Ini yang aku agak Gak suka adalah Tampilannya tuh Kayak berantakan Banget Jadi kita kayak Gak enak gitu loh Nyari-nyari Filenya gitu Sebenernya Kita bisa sih Langsung open file Gitu Cuman kayak tampilan Awalnya tuh kayak Gak enak aja gitu Terus kalau misalnya Kita mau nambah baru Kita pakai yang Tanda plus di bawah Kita bisa choose Template juga Disini juga ada Template-templatenya Kayak gini Atau kita pakai Yang blank dokumen Nah ini aku udah Buka tadi Blank dokumennya Nah misalnya Kita mau edit Ini kan tadi Aku udah buka Jadi ini udah Kesafe ya Filenya Kalau kita mau edit Kita pakai yang Di bawah ini Nah kayak gini Jadi ini bener-bener Lebih sesimpel Itu Jadi kalau misalnya Google dokumen ini Sama kayak yang tadi Kalau misalnya kalian Cuma butuh Bener-bener Buat ngetik-ngetik Doang Ini bisa jadi alternatif Tapi kalau misalnya Kalian adalah Seorang penulis Seorang pujang Atau apapun Yang itu membutuhkan Banyak preferensi Ini kayaknya Kurang banget Kayak gitu Nah ini juga bisa Nambah nih Disini Masuk-masukin Objek Terus disini itu Pilihan-pilihannya Kayak setupnya Terus Share to exportnya Nah Save as word Juga langsung bisa Kayak gitu Untuk yang Google dokumen Kita kesini Nah ini adalah Tampilan yang Google sheet itu Kayak Excel ya Kita coba Nah Jadi tampilannya Kayak gini juga Jadi emang Bener-bener Sesederhana itu Dia Ini bisa langsung Di Save as to excel Juga Kita langsung Ke slide Nah Ini kayak gini Kita coba Paket yang Blank Terus ini Kalau yang ini Lebih banyak ya Pilihan menunya Disini ada buat Presentasi gitu Terus ini buat Nambah-nambahin Objek Terus disini Setupnya Nah Nah Disini setupnya Bisa langsung Di export Ke PowerPoint juga Kayak gitu Nah Jadi itu tadi Aplikasi-aplikasi Bawaan dari Google Nah Dari awal yang Aku jelasin Dari Apple ini WPS Office Sampai ke Google Itu semuanya Free Alias gak bayar Kalau yang WPS Office Itu bayar Kalau misalnya Kalian cuma butuh Tools-tools Tertentu Kalau kalian gak butuh Kalian gak harus Bayar itu Nah Untuk yang terakhir Ini adalah yang aku bilang Ini tuh Bayar Tapi Ya Masih lebih murah Sedikit lah Dari 365 Gitu ya Itu Office Suite Nah Disini Kita mulai dari Wordnya dulu Tampilannya itu Memang mirip-mirip Kayak Office yang Di PC ya Nah Tampilannya kayak gini Terus Untuk Ini Si Excel-nya Kayak gini Menurutku ini Lumayan sih Tapi nih Kalau kalian Mau Yang bayar ya Walaupun Mungkin Bedanya gak Begitu jauh sih Cuman Dia emang Lebih lengkap aja Daripada Aplikasinya Microsoft Office Yang ada di iPad Kayak gitu Nah Ini Untuk yang PowerPoint-nya Tuh Lumayan lengkap Lengkap sih Tapi Enggak lengkap Lengkap banget Memang Toh Aplikasinya Yang Microsoft Pun Yang disini Aplikasi Yang tertempel Gitu ya Bukan yang kita Akses Barusan Nah ini tuh Enaknya disini Udah ada Untuk yang Khusus PDF-nya Kayak gitu Nah Kayak gini Nah Jadi Kayak gini Tampilan yang Office Suite-nya itu tadi Oke Nah itu adalah Aplikasi-aplikasi Yang Menjadi Alternatif Dari Office 365 Yang udah Aku jelasin Tadi Sekarang Balik lagi Ini ke Kalian Kalian Lebih prefer Pakai Cara yang Pertama Tetap Pakai Microsoft Office Tapi Akses Secara Online Atau Pakai Cara Yang Kedua Pakai Aplikasi Yang Mirip Kayak Microsoft Office Nah Kalau Dari Aku Sendiri Dari Segi Aplikasi Aku Lebih Prefer Pakai Ketiga Aplikasi Punya Apple Kenapa Karena Menurut Aku Apple Emang Sengaja Mengembangkan Ketiga Aplikasi Ini Buat Pengguna OS Supaya Kita Bisa Bikin Dokumen Dokumen Word PowerPoint Excel Terus Fitur-fitur Yang Ada Di Dalam Menurut Aku Lumayan Oke Dan Lumayan Cukup Lengkap Dan Pengguna Menurut Aku Juga Lebih Gampang Tapi Balik Lagi Kalian Lebih Suka Aplikasi Yang Mana Terus Buat Kalian Yang Punya Aplikasi Aplikasi Lain Kalian Bisa Bisa Bengat Komen Di Bawah Biar Yang Lain Juga Pada Tahu Aplikasi Apa Yang Memungkinkan Untuk Menjadi Alternatif 365 Kayak Gitu Nah Jadi Segitu Dulu Video Kali Ini Semoga Video Ini Membantu Kalian Untuk Kalian Yang Masih Mencari Alternatif Dan Buat Kalian Yang Pengen Beli iPad Tapi Takut Terkendala Sama Office Nah Ini Bisa Menjadi Pertimbangan Kalian Juga Karena Ada Alternatif Untuk 365 Oke Jadi Segitu Dulu Video Kali Ini Kalau Misalnya Aku Ada Salah Aku Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Kalian Bisa Comment Di Bawah Atau DM Instagram Aku Aku Bye